Perkenalkan, nama saya Dea Ansel Lumangah, saya dari Kodi MTB4C. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang step-by-step pembuatan ClearSoup, yaitu Konsom. Nah, sebelum kita membahas step-by-step untuk pembuatan Sup ini, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari ClearSoup itu sendiri dan Konsom. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang ClearSoup. Apa sih yang dimaksud dengan ClearSoup itu? Jadi, ClearSoup itu adalah soup yang berbasis dari stok atau kaldu, atau biasa disebut prot, yang jernih, yang tidak dikentalkan dengan thickening agent sama sekali. Jadi, soup ini bening dan cair. Soup ini biasanya disajikan polos atau biasa dijernis dengan berbagai sayuran dan biasa diberi isian daging. Berdasarkan buku Professional Cooking, ClearSoup itu terbagi atas tiga macam. Yang pertama ada Brod, atau yang biasa disebut Boilon, yang kedua ada Vegetable Soup, dan yang ketiga ada Konsom. Masuk ke pembahasan berikutnya, kali ini yang saya bahas adalah apa itu pengertian dari Konsom. Konsom adalah jenis dari soup bening atau ClearSoup yang terbuat dari kaldu atau stok atau brod yang telah diklarifikasi dengan proses yang menggunakan putih telur atau menggunakan bantuan putih telur untuk menghilangkan lemaknya. Dan juga Konsom ini merupakan jenis ClearSoup yang kaya akan rasa. berikut bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Konsom. Pertama, yaitu kita siapkan daging yang telah dicincang atau dihancurkan. Yang kedua, siapkan mirpuah. Mirpuah ini terdiri dari anian, seleri, keret. Semua mirpuah ini dihancurkan atau dipotong tipis. Kemudian ada batang daun, bawang atau leek. Lalu ada white egg atau putih telur. Kemudian untuk herbs dan spicesnya itu ada thyme, bay leaf, cloves, peppercorns, dan terakhir adalah stok. Di stok ini, opsional bisa menggunakan chicken stok atau beef stok. Berikut cara membuat Konsom, atau prosedur dalam membuat Konsom. Yang pertama, siapkan bowl dan ballon wix. Kemudian wix putih telur hingga frot atau berbusa. Kedua, lalu mix daging, mirpuah, herbs, dan spices ke dalam putih telur. Lalu masukkan campuran tadi, campuran dari daging, mirpuah, herbs, dan spesies ke dalam sauce pot atau stock pot. Lalu masukkan stok atau kaldu. Kempat, kemudian mempanaskan dengan menggunakan api tinggi. Stir terus sampai mencapai suhu 120 derajat Celcius. Di suhu 120 derajat Celcius ini adalah titik di mana raf akan mulai mengapung. Buat lubang di tengah raf. Lalu kemudian simmer konsom dengan menggunakan api kecil. Tidak sampai mendidih selama 60 menit. Setelah disimmer selama 60 menit, matikan api. Kemudian siapkan ladle, bowl, chinoise yang dilapisi dengan kain atau tenkeju atau cheesecloth. Kemudian saring konsom dengan cara tekan secara perlahan raf dengan menggunakan bagian bawah ladle. Lalu saring ke dalam chinoise yang telah dilapisi kain. Untuk menambah clarity atau agar konsumennya mau lebih bening, simpan konsom ke dalam refrigerator atau lemari es selama semalaman. Fungsinya itu agar lemaknya naik ke atas. Di hari berikutnya, skim off semua lemak yang mengapung pada stok atau pada konsom. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon di maafkan.